Hai, co-friends! Kita tentukan yuk dua bilangan yang merupakan kelipatan persekutuan dari soal yang A itu 2, 3, dan 4, dan soal yang B ada 4, 5, dan 6. Wah, seru banget ya soalnya! Kita kerjakan bareng-bareng yuk! Yang pertama, kita harus tahu dulu, kelipatan merupakan hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli. Sedangkan, kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari beberapa bilangan. Jadi, setelah kita cari kelipatannya dulu ya. Nah, lalu kita punya soal yang pertama nih, ada 2, 3, dan 4. Dengan tabel ini, akan kita kalikan 2, 3, dan 4 dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 12 dulu nih, co-friends. Co-friends, kalau mau mencoba lebih dari ini, boleh banget. Nah, sekarang kita mulai ya. Untuk 2, dikalikan dengan 1 nih, kelipatan yang pertama, hasilnya akan kita tulis di sini, yaitu 2. Lalu, 2 x 2, ada 4, 2 x 3, ada 6, dan seterusnya sampai ke 24. Lalu yang 3 nih, ada 3 x 1, yaitu 3, 3 x 2, yaitu 6, 3 x 3, yaitu 9, dan seterusnya. Sampai dengan 3 x 12, yaitu 36. Sedangkan yang 4 juga sama nih, co-friends. 4 x 1, lalu ada 4 x 2, dan seterusnya sampai dengan 4 x 12, yaitu 48. Nah, sekarang kita pilih nih, co-friends. Kelipatan persekutuan itu berarti kelipatan tapi yang ada di kelipatannya 2, 3, dan 4. Bilangan berapa aja, co-friends? Coba yuk perhatikan. Di kelipatan 2 ada 12, di kelipatan 3 ada 12, di kelipatan 4 juga ada 12. Nah, berarti 12 adalah kelipatan persekutuan yang pertama nih, co-friends. Lalu selanjutnya ada 24, 24, dan 24. Nah, udah ketemu nih. Kelipatan persekutuan dari 2, 3, dan 4 adalah 12, dan 24. Yeay, berhasil. Lanjut yuk ke soal yang B. Di soal yang B, akan kita gunakan cara tabel juga nih, co-friends. Ya, perkaliannya. Ada 1, 2, 3, 4, lalu kita beri jodoh dan titik-titik itu artinya ada bilangan-bilangan asli lain antara 4 dan 10. Nah, kita boleh lompati saja, kita lanjutkan ke perhitungan lainnya supaya kita bisa ketemu nih. 2 kelipatan persekutuan dari 4, 5, dan 6. Nah, kita kalikan 4 kali 1, dan seterusnya sampai 4 kali 30, lalu 5 juga sama, 6 juga sama. Nah, co-friends perhatikan. Di sini ada 60, lalu sama-sama ada 120 nih, co-friends. Berarti, kelipatan persekutuannya adalah 60 dan 120. Yeay, berhasil. Hebat banget, co-friends. Sampai jumpa lagi ya di pembahasan soal selanjutnya. Tetap semangat belajarnya, co-friends. Sampai jumpa lagi ya di pembahasan.